Intro Pemirsa, Tim Sar Gabungan terus melakukan pencarian korban kapal kayu yang tenggelam di perairan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tadi pagi sekitar pukul 6 lewat 55 waktu Indonesia Barat, Tim Sar Lantamal 4 menemukan satu lagi jenazah korban kapal tenggelam. Dalam alam 4 Laksamana S. Irawan melalui pesan singkat menyebut, Tim Sar Lantamal 4 tadi pagi menemukan satu jenazah berjenis kanun perempuan di perairan. Jenazah sudah dievakuasi. Tim Sar Lantamal 4 sejauh ini sudah mengevakuasi 4 jenazah korban kapal tenggelam dan hari ini fokus pencarian masih menyisir sekitar pantai menggunakan perahu karet. Sesuai dengan aturan tanggal darurat, Tim Sar Gabungan akan terus melakukan pencarian korban hingga 3 hari ke depan. Namun meski begitu, petugas juga melihat seperti apa dinamika kondisi di lapangan nanti. Cuaca buruk yang melanda Tanjung Pinang pada minggu pagi membuat kapal pompong wisata tujuan Tanjung Pinang Pulau Penyingat tenggelam dihantam ombak. 14 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang masih dalam proses pencarian Tim Sar Gabungan. Sementara itu 2 orang korban selamat masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum daerah kota Tanjung Pinang.